Intro Sepanjang hidupnya Siti terus ditemani kemiskinan, yatim piatu, gadis ini dirawat kakek neneknya sejak bayi. Sebagai balas budi, Siti rela bekerja banting tulang membuat dan menjual pepes talas demi membantu kakek neneknya yang sakit-sakitan. Berikut perjuangan Siti dalam inikah takdir. Meski sudah berlubang, sepatu butut ini setia menemani langkah Siti pergi dan pulang menuntut ilmu. Di sela-sela kegiatan belajarnya, Siti berusaha meluangkan waktu untuk membantu aktivitas nenek dan kakek yang telah merawatnya sejak kecil. Sepanjang hidup Siti, kemiskinan seakan menjadi teman akrabnya. Siti juga harus mengurus neneknya yang mulai sakit-sakitan. Sejak beberapa tahun terakhir, tangan dan kaki surni neneknya makin mengecil dan sulit dikerakkan. Masa terakhir, tangan dan kaki surni neneknya. Masa hati-hati di jalan. Masa hati-hati di jalan Demi mencari nafkah, Siti harus berjalan cukup jauh mencari talas yang tumbuh di lapangan dan tanah tak bertuan. Di sini, ia bisa memilih daun talas tua yang akan nikmat diolah menjadi pepes. Di tangan surni nenek Siti, daun talas ini akan dibumbui dan diolah sedemikian rupa, sehingga berubah menjadi makanan tradisional yang sangat lezat. Tugas Siti berikutnya adalah mengusahakan semua pepes loto atau talas yang dimasak neneknya habis terjual dengan perjualan keliling kampung. Gak apa-apa Siti mah, diecek teman-teman Siti mah, kalau yang bantu mah, 3 ribu, kalau banyak 6 ribu, ya kalau dapat banyak bisa buat beli beras. Siti sebenarnya punya keluarga dan 4 saudara kandung yang semuanya tinggal di Jakarta. Tapi Siti memilih untuk tinggal di rumah sang nenek agar bisa menemani dan menjaganya. Ia tak mau sang nenek tercinta, kesepian di masa tuanya. Perjuangan dan pengorbanan Siti ini membuat sang nenek kerap kali terharu dan bahkan merasa bersalah karena tak bisa memberikan masa kecil yang bahagia untuk Siti, cucu kesayangannya. Di tengah segala kesulitan hidupnya, Siti tetap mengupayakan dirinya tak putus sekolah. Setiap hari, ia berusaha menyisihkan sebagian kecil uang yang didapatkannya untuk biaya pendidikannya. Mengiringi ikhtiarnya, Siti senantiasa berserah kehadapan ilahi Robi. Dalam setiap sujud-sujudnyalah, Siti bisa mencurahkan segala kesesakan yang dirasakannya. Tim Liputan Trans 7